Salam Rayu, Salam Kebajikan Semoga kita semua selalu dalam keberkaan Tuhan yang maha puasa Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya Yang berkenan memberi kritikan, saran, dan komen-komennya di setiap video saya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Karena itu sangat membangun channel saya untuk menjadi lebih baik Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesuksesan, kesehatan, pelancaran, dan kemudahan segala usahanya di dunia dan akhirat Di kesempatan kali ini, saya Sorya Lawu ingin membahas tentang kedatangan Satriopi Ningit dan Ratu Adil sebagai cahaya nusanta Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel Sorya Lawu Saya beri judul, kedatangan Sang Satriopi Ningit Membawa cahaya nusanta Karena dengan hadirnya, dengan datangnya, lahirnya Satriopi Ningit ini Telah akan memunculkan sesosok Ratu Adil Pemimpin yang merakyat Pemimpin yang tidak pandang buruk Pemimpin yang mengetahui rakyat-rakyatnya Yang mengetahui penderitaan rakyat-rakyatnya Yang mempengaruhi seluruh rakyatnya untuk membangun perekonomiannya kembali Menjadi sebuah nyegara ataupun kawasan yang makmur sejata Nah disini saya beri judul Cahaya nusantara Itu berarti nusantara itu bukan hanya negara kita Bahkan seluruh dunia Karena kedatangan Satriopi Ningit dan Ratu Adil ini Kala akan mendamaikan negara-negara yang sedang bertikai Negara-negara yang sedang perang Bahkan dia bisa memberi kemakmuran kepada seluruh negara Dengan apa? Karena dia sebagai contoh Pemimpinannya untuk negara-negara lainnya Dan akhirnya semua negara di dunia ini Akan mencapai puncak kemakmurannya Nah disitulah saya beri judul Satriopi Ningit Ratu Adil sebagai cahaya nusantara Karena kepemimpinannya Kisara Joyoboyo disebutkan kepemimpinan Ratu Adil Dia berpegangan dengan Trisula Weda Jadi sikap kebenaran Sikap keyakinan yang urus Dan jujur Amanah Merakyat Nah seorang pemimpin yang benar-benar bisa melakukan Ataupun mempunyai pusaka dalam dirinya Trisula Weda ini Dia akan menjadi pemimpin yang benar-benar adil Benar-benar tahu kemauan rakyatnya Benar-benar bisa memberi pengayuman kepada rakyat Jadi saat ini terwujud Di nusantara ini Maka Akan menjadi sebuah contoh Bagi negara-negara lain Dan akhirnya bisa mewujudkan Kemakmuran untuk seluruh Umat manusia Semoga saja Ini akan terrealisasi Dan kita bisa menemukan sesosok Satrio Pininget dan Ratu Adil ini Akan segera datang di nusantara ini Dan akan menjadi tauladan Akan menjadi cermin Akan menjadi panutan Untuk negara-negara yang lainnya Dari saya terima kasih Semoga sedikit memberi Pencerahan kepada kita semuanya Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Salam santun Salam rayu Salam kebajikan Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Tuhan Semesta Rayu Rayu Terima kasih telah menonton